Intro Ya hari ini kita bakal mainin game World of Dragoness Dimana ini adalah game yang baru launching ya Jadi kalo kalian mau mainin langsung aja cek di deskripsi Oke terima kasih mantap Kita langsung aja masuk ke gamenya karena gue juga penasaran ya Ini Dragoness terbaru ini seperti apa Dan ini game mobile ingat game mobile Jadi kalian yang punya handphone sudah pasti bisa mainin game ini ya Oke disini ada warrior, archer, cleric, sorcerer, sama slayer Hmm kita enaknya mana ya Dan ini kayaknya ada 2 karakter Cewek sama cowok cuy Wih mantep juga Jadi kalian kalo misalkan mau ngode bisa ya kan Ngode Eh ini kayaknya Oh yang devil-devil ini kayaknya slayer deh bentar Nah bener kan Hmm swinging Dual blades and drop multiple diggers With flying sword Oke Kita bisa pilih cewek atau cowok ya Oke disini bisa milih bajunya juga Oke ini cukup simple Tapi keren deh maksud gue Dari tanduk kita bisa milih Kayaknya gue harus yang jamet Jamet ya kan Oh yang normal aja yang normal Ini warna rambutnya Gak ada yang hitam kah Oh ada Kita pilih yang hitam aja Kulitnya Kita sesuaikan dengan kita ya Oke Rada-rada Sawo matang Sawo matang ya kan Oh ini matanya Matanya kalo hitam Oke hitam aja Terus Bajunya Gue suka biru tapi kayaknya Merah lebih keren ya Hmm Namanya Mr. Okto Semoga gak ada yang pake Ini baru soalnya Sep Oke Mantap Oh btw ini ada minigame reward Itu dari loading screen Jadi kalo kalian nanti download ini Kan bakal download-download patchnya tuh Nah kalian bisa mainin minigamenya gitu Btw gue itu di server Deckard Kalo kalian mau nanya ya Oke mantap Wah Kita mulai Betualangan kita Ini bahasa apa ya Bahasa Thailand ya Tolong koreksi gue ini bahasa apa Komentar di bawah ya Oke kalian bisa ngeskip ini btw Oke kalo kalian mau Untuk detailnya Kalian coba Langsung mainin gamenya Oke jadi kita Langsung saja Ikuti Goblin-goblin ini kan Pasti gampang awal-awal kan Tidak mungkin susah Eh maaf Keterusan Oke Quest komplit Anjay Langsung ikutin aja Wah ini juga bisa Autoran nih Enaknya nih Oke jadi Kita gak perlu capek-capek Ngituin unlock mulu ya Kalo ada misi Atau quest Kita langsung di-tap aja Nanti di autoran Let's go Stop viewing in 2 second 1 second Stop viewing Cutscene Cutscene kita skip aja dulu ya kan Ini apa nih Oke Ini kita bisa auto move juga gak nih Oh bisa auto battle juga Kita bisa auto battle juga cuy Jadi kalo misalkan kalian Granding capek gitu Kita bisa auto battle juga Ih mantep juga Oh ini auto ngelut tuh Oh bahkan Yang beginian pun Bisa auto Jadi player-player Yang mungkin dari Indo Dari luar pun ya kan Nyatu semua ya kan Kalian bisa cek aja itu Di tengah ada chat-chatnya juga itu Itu mereka semua tuh Oke kita coba Ikutin questnya dulu ya kan Jadi kalo kalian bingung Kayak gue nih misalkan ya Kalian tinggal klik aja gitu Untuk misi-misinya Ntar auto jalan dia Ya disini ada 4 atau 5 job ya tadi ya Di awal-awal Jadi kalian bisa milih Terserah Kalian mau yang mana Gue milih yang ini karena keren aja sih Gak sih biasanya gue warrior gitu kan Bosen Ini gue pake double blade sekalian nih Oke kita coba Klaim-klaim yang bisa diklaim dulu ya kan Not teach letter Receive all Widih Dapet gold games dan lain-lainnya Oke mantap Lumayan nih Suatu saat pasti berguna Online reward Oke Disini banyak sekali Attendance Kita coba Meli login And exclusive login Consecutive login Anjaya Bahasa Inggris gue ya Sampai juga Oh ini login Kalau misalkan udah Sudah 20 menit bisa Oh mantep juga nih Berarti ini Bisa free to play juga guys Tidak perlu Pay to win Pay to win Oke jadi setelah gue mengikuti Tutorial Quest Dan juga leveling Leveling Akhirnya terbukalah Beberapa fitur Yang sedikit mengejutkan ya Jadi kalau misalkan kita lihat disini nih Untuk skill kita Yang seperti kalian Lihat Ini bisa double skill ya Ini namanya Chain skill mungkin Tolong koreksinya di bawah ya Terus kita juga bisa pake Dua jenis senjata Yang pertama ini double sword Yang kedua Nah Ini kayak semi Middle range gitu Jadi kalau untuk close range nya Ini kita pake double sword Tapi kalau untuk middle range nya Kita pake Begini nih Apa namanya Kunai terbang Kunai terbang ya kan Terus kita bisa Ngituin skill-skill nya itu disini nih Nah ini rada bingung juga gue Gue jujur aja gak tau ya kan Untuk masalah skill-skill ini Untuk proper nya kemana-mana Jadi gue asal aja Yang naikin-naikin skill nya ya kan Jadi intinya Yang gue tau adalah Kita bisa pake Dua senjata Nah ini intinya ya kan Terus yang lucu adalah Kita Kalau misalkan kemana-mana kan lari ya kan Nah lari ini kan Gak seru ya kan Pasti ada yang namanya Kendaraan Nah Kendaraan yang di otak gue itu kan Paling kuda dan lain-lain Memang ada sih Kuda dan kayak gitu Nah Ini logonya juga kuda ya kan Tapi pas di klik Nah Gue dapet beginian Memang ada sih kuda yang aslinya Misalkan nih Gue pake yang ini Tapi emang CP nya ngurang ya Kita summon Nah ini kudanya keren Tapi dia lebih Ya mungkin kurang cepat lah Nah sedangkan Kendaraan yang sangat lucu ini Yang sangat lucu ini Dia lebih cepat Dua kali lipat Daripada kuda yang itu Tuh tuh Yang orang pake itu ya Dan kalau disemun Sah Gue gak ngerti lagi Kenapa begini Tapi ini lucu banget sih Dan ini Lumayan kenceng Ketimbang Kuda yang tadi Memang kalau di upgrade Dia bisa lebih kenceng juga Cuman kan kalau awal-awal Pasti yang pengennya Lebih cepat lah Gue gak pedulin Bentukannya kayak gimana Yang pasti ini lucu banget Terus Kalau misalkan ada musuh Kita bisa kayak Sah Langsung nge-skill gitu loh Langsung nge-skill Ini bisa ngebantuin orang Bentar ini Kalau misalkan bisa bantuin orang Kita coba bantu Kan rusuin orang kan Inder Oke mantep Gak tau sih itu Ngefek apa ngga ya Ngefek kali ya Kita bantuin orang ya Dan Disini kita Kalau misalkan Kalian Lagi jalanin quest-quest gitu Kalian bisa sekalian Nambang Terus Nanti Ada Farming juga Ya kan Nah fungsinya farming Mining itu apa sih Nah kalian bisa crafting coy Craftingnya dimana Craftingnya di production Ternyata ya Nah intinya Semua perjalanan kalian itu Bisa tidak sia-sia Kalau misalkan kalian Memanfaatkan Sebaik mungkin Untuk Keberlangsungan Atau keberlangsungan kan Untuk naikin CP kalian ya Power kalian tadi Gue powernya Seratusan ya Awal-awal sekarang Udah 2900 ya Mayan lah ya Terus gue juga tadi Sempet Ngambil kayak bunga-bunga gitu Dan Itu fungsinya Buat bikin Recovery Harap Jewish Terus Karena level kita Udah lumayan Ya baru 13 sih Kita bisa Kebuka dungeon coy Nah dungeonnya itu Ada yang single player Ada yang Tadi gue nyobain yang 4 player Nah Gue cobain nih Gue cobain lagi nih Ini baru sekali gue Baru sekali nyoba Gue pengen nyobain lagi Gue pengen kalian Lihat Anjay Seru juga ternyata ya Kayak Wah Feeling-filling lama gue Kayak Bangkit kembali Dan Untuk yang Kayak gini Ini masih bisa Auto battle Tapi kita harus Bisa Selingin Pakai Ngindar-ngindar kita ya Misalkan kayak gini Kita tetap auto battle nih kan Tapi kita selingin sama Oh Loh wakbar Nah Kalau kayak gitu kan Kita harus ngindar ya kan Nggak mungkin dong Tetap maju Eiyo Nggak mungkin tetap maju dong Nah Ya Allah Ngindar nggak tuh dianya Dia yang ngindar akan jadinya Oh Oke kita incer bokongnya aja Oh wakbar Ya jadi lambat Oke Jadi lambat Oke Nah untuk kombo-kombonya Gue percayakan Sama auto battle nya Kita fokus ke Menghindar Oke sejauh ini Masih santuy kan Dia ngincer yang lain Ini ngomong-ngomong Cepo bukan tanker kan Bukan lah Masa tanker Maaf ya kalau salah Oke kombo kita Sampai 67 69 70 Oke cakep sekali Masih tidak mengincar kita Kalem Tetap Ambil sudut butanya Anjay Sudut buta ya Kita sampai 100 Eh bang Mau kemana bang Oke kita bokongin lagi Terus Wah Wah ada sudut Ini aja tadi Ada yang Oke nginder Mantap Iya 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 Gue bantu spam juga Skill-skillnya Darahnya 3 lagi 2 lapis lagi Come on Pasti bisa sih ini Gak mungkin gak bisa Ini kita bertiga doang ya Maksimal berempat ini Oke tapi masih kuat sih Santai Oke dikit lagi Oh nice 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 Kita dapet Dual blade coy Dual blade nya Hmm Lebih kuat dari yang punya kita gak ya Oke nanti mungkin kita cek Setelah kita keluar Oke kita lihat Drop itemnya Mereka level 15 15 ya Oke kita kasih like Nah drop itemnya lumayan coy Oke Let's go Kita coba Lihat Itemnya Seperti Apa Oke Isi tas kita Udah lumayan banyak juga ya Ini isinya Buat Naikin naikin level Nanti gue tunjukin ya Oke ini helmnya Bisa Naikin Oke mantap Terus Oke Ini dragon jetnya Kita coba lepas dulu ya Oke ini dragon jet tuh Kayak penambah Item gitu loh Penambah item Penambah status Terus Oke kita Aku Dragon jetnya Kita coba pakein lagi Oke Kita coba Pakein Terus ini Ada lagi Apa ya Oke Kita coba Pakein Nambahin Def Lumayan 66 Widi CP kita Langsung Lumayan Pesat ya Jadi 3400 Jadi smelting Ini Bisa leveling Senjata Helm Armor Terus Sepatu ya Dan ini Tiap levelnya Mempengaruhi Persentase Anjay Misalkan kayak gini Ini sukses rate nya 83% Kita coba Semoga kita tidak sial ya Oke nice Nah Tadi kan 83% ya Itemnya Nah sekarang jadi 53% Kita coba Pake Beginian ya 86% Harusnya sih gagal Kalo gagal Kurang aja sih Nah 6% Eh 6% Level 6 Ini kita naikin Karena apa Karena Tadi Tas kita itu Udah penuh ya Lumayan ya 80% Jadi kita coba Untuk Naik Naikin Yang beginian Coy Oh Bergagal Oke Kita coba Pake yang 107% Gak mungkin Gagal sih Kalo udah 107% Terus Ini 83% Masih oke Harusnya Masih bisa lah Aduh gagal juga Ternyata Tidak bisa meremehkan 88% C'mon Bisa lah Cakep 83% Bisa lah Harusnya Cakep Oke Kita gak mau resiko 100% Oke Kita 100% Gak mau resiko Biar level 7 Cakep Wuh Sekarang capek kita 8000 Eh 8000 3800 Better ya Dan lagi-lagi ya Ini karena mungkin Level gue masih Kecil Sebenernya Banyak hal yang bisa Di explore Kayak siege war Itu yang 200 player Dimana ada 4 team Masing-masing 50 orang Itu kan Itu keren banget Pasti rame banget Pasti gue yakin Terus Nanti juga Kalo mau nyantai Bisa mancing Bisa farming Farming Bisa nambang Kayak gitu lah Pokoknya Jadi intinya banyak hal Yang bisa dilakukan Ketika kalian Mainin game World of Dragoness ini Kalian gak bakal bosen Tentunya Karena disini Fitur-fiturnya Cukup banyak Tapi Gak ribet gitu kan Simple-simple semua Dan Kalo kalian suka Dengan video kali ini Jangan lupa Kasih like Dan juga subscribe Channel ini Agar tidak stuck Tentunya Dan kalian Kalo mau mainin game ini Langsung aja Cek link di deskripsi Disitu kalian bisa Download gamenya Gratis Dis 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 Yaudah Gue Mr.Octo undur diri Bye Bye